di ranting pohon ada burung darah, burung darah suka terbang melayang uang memang bukan segala galanya tapi segalanya membutuhkan uang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai para tim gajian di tanggal 25 apa kabar? apa kabar juga keuangan kalian apakah masih aman terkendali atau mungkin saat ini keuangan kalian tuh udah banyak yang boncos dimana-mana, nah gak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya masih boncos di bulan lalu kita akan budgeting lagi untuk bulan selanjutnya dan kita harus berusaha bagaimana caranya agar di bulan berikutnya kita gak boncos nah sebelum lanjut ke budgeting untuk bulan Oktober disini aku mau cek dulu anggaran aku untuk bulan September apakah masih ada sisa gitu ya bener-bener bulan September itu banyak cobaan dan ujian ya teman-teman dimana juga bulan September itu kan BBM naik ya teman-teman dan Masya Allah bener-bener itu sangat-sangat berpengaruh besar dengan budget dan itu sungguh-sungguh bikin kaget gitu ya tapi ya tetap ya teman-teman yang namanya keputusan seperti itu kita juga tidak bisa melawannya kan ya kita hanya bisa berusaha dan selalu berdoa agar Allah selalu murahkan rezeki kita nah ini ternyata masih ada bersisa untuk uang belanja bulanan itu masih ada sisa Rp22.000 dan juga untuk uang susunya anak-anak masih ada sisa Rp65.000 dan ini ada uang di upers masih bersisa juga Rp10.000 kalau yang lainnya itu udah bener-bener zonk udah bener-bener habis sebenarnya untuk uang bensin bulan ini tuh aku bener-bener over budget ya teman-teman gak cukup Rp100.000 itu tuh aku over di angka sekitar Rp50.000 gitu ya tapi untung aja kemarin itu pak suami ada pergi mancing terus dia itu dapat ikan jadi ikannya itu dijual jadi itulah uang untuk menutupi uang bensin dan juga tambahan buat gajan anak-anak gitu ya teman-teman makanya disini ya Alhamdulillah aja masih tertutupi jadi untuk bulan berikutnya aku akan tambah budget bensin dan itu bener-bener Masya Allah banget pengaruh dari BBM ya teman-teman nah ini aku mau hitung untuk jumlah total yang masih ada sisanya ada Rp80.000 lalu Rp90.000 dan Rp97.000 Alhamdulillah uang dari sisa bulan lalu ini masih ada Rp97.000 jadi aku mau langsung isi aja ke dalam tantangan menabung Rp1.000.000 aku karena ini tuh sekarang jadi prioritas utama aku ya karena kan nanti uang ini tuh kalau misalnya udah tembus aku akan ambil dan aku mau beli mesin cuci jadi disini aku akan arsir dulu yang kotak nomor yang isi Rp30.000 itu dua kotak aku arsir lalu disini aku lagi ngecek gitu ya kira-kira yang mana yang harus aku arsir gitu ya teman-teman jadinya aku memutuskan untuk aku arsir yang di kolom Rp10.000 dan di kolom Rp20.000 nah untuk yang Rp2.000.000 nanti aku akan masukin ke tantangan menabung Rp2.000.000 aja bagaimana nih teman-teman dengan keadaan keuangan kalian pada bulan lalu bener-bener signifikan banget gak naiknya karena BBM naik di tempatku Masya Allah teman-teman harga-harga itu melambung tinggi dan juga itu kayak uang jajanan anak-anak itu serba kayak gak cukup gitu ya jadinya gitu tapi ya gak apa-apa lah ya teman-teman kalau misalnya uang jajanan anak-anak itu masih bisa diakalin kayak aku kan aku masih jualan pulsa gitu ya nanti kalau misalnya gak cukup dari yang aku anggarkan ini aku ambil dari sana dan terkadang juga pak suami kan pergi mancing gitu ya buat nyari-nyari uang rokok tambahan uang rokok dan juga uang bensinnya gitu ya terus kadang juga ada sisanya kan itu tambahan jajanan anak-anak juga oke sekarang kita lanjut lagi untuk budgeting untuk bulan Oktober ya teman-teman Masya Allah kita baca bismillah dulu semoga untuk bulan Oktober ini kita gak boncos lagi dan keuangan kita itu bener-bener tertata rapi oh iya teman-teman untuk kalian yang ngerasa boncos kalian itu jangan putus asa dan jangan bersedih ya teman-teman kalau aku itu selalu menekankan ya sisa dari anggaran itu bukan patokan keberhasilan sebuah budgeting atau sebuah anggaran walaupun kalian itu masih gak ada sisanya gak apa-apa teman-teman setidaknya kalian itu gak berhutang gak kekurangan gitu masih cukup dan gak perlu harus ngutang sana sini itu menurut aku udah bagus banget ya aku sekarang ini lagi bener-bener menghindari yang namanya hutang ya teman-teman aku hanya punya hutang satu yaitu cicilan 800 ribu itu banyak banget yang nanya emang nyicil apa bun sebanyak itu mungkin mereka tuh pendatang baru gitu ya yang baru mampir ke channel aku jadi itu tuh aku ngutang di bank ya teman-teman buat beli rumah ini dulu oke langsung kita ke budgeting untuk bulan Oktober disini gajinya pak suami 3.700.000 rupiah dan disini lumayan signifikan perubahan untuk anggaran aku ya teman-teman tapi kalau untuk kewajiban ini tuh masih sama ya masih sama seperti bulan yang sebelumnya ada listrik, ada arisan, ada cicilan dan nominalnya masing-masing itu juga masih sama seperti bulan yang sebelum-sebelumnya kalian jangan salvok sama tulisan aku yang kayak tulisan cacing ya teman-teman karena aku tuh gak terlalu jago nulis jadi harap dimaklum aja kalian fokus aja dengan apa yang aku tulis gitu ya maksudnya dengan maksud dari yang aku tulis gitu nah untuk listrik seperti biasa 200.000 arisan 70.000 itu arisan bukan arisan yang gimana-gimana ya tapi itu arisan di wirid airway ya teman-teman jadi itu arisan bertujuan untuk silaturahmi dan juga ada cicilan aku 800.000 rupiah jadi total untuk kewajiban 1.070.000 rupiah itu masih sama seperti bulan yang sebelumnya nah di bagian ini nih teman-teman yang lumayan banyak berubah disini aku tulis beras disini aku budgetkan beras 120.000 ini untuk 10 kilo ya teman-teman sebenernya kalau misalnya cuman ngarepin beras kayak gini aja aku gak cukup ya cuman karena yang di rumah itu masih ada stok beras alhamdulillah jadi aku tambah 10 kilo aja dan menurut yang info yang aku dengar harga beras itu udah mencapai 120.000 untuk yang 10 kilo yang biasanya itu cuma 105 jadi sekarang itu aku budgetkan aja 120.000 lalu untuk belanja bulanan aku budgetkan seperti biasa 200.000 rupiah lagi karena di rumah itu udah banyak banget bahan-bahan yang habis gitu ya jadi aku budgetkan 200.000 nah untuk belanja mingguan teman-teman aku budgetkan untuk 5 minggu ya kalau per minggunya kan 150 jadi 5 minggunya itu jadi 750 dikarenakan pada bulan Oktober dari gajian tanggal 23 sampai ke gajian berikutnya itu ada 5 kali Jumat jadi aku tuh belanjanya itu kan setiap hari Jumat gitu ya teman-teman pokoknya gak harus hari Jumat sih cuman memang biasanya hari Jumat jadi aku budgetkan aja untuk 5 minggu sekalian lalu ada susunya anak-anak 300.000 itu masih sama seperti bulan sebelumnya biasanya sih masih sisa karena anak-anak itu aku fokuskan dimakan ya rencana sih pengen stop mereka minum susu cuman ya perlahan-lahan ada di upper 120.000 dan ada kuota 200.000 nah ini nih banyak yang protes bun kenapa gak diambil aja sih uang kuotanya itu dari gaji bunda teman-teman aku tuh masih belum bisa gajian setiap bulan jadi aku tuh gak bisa pastikan aku itu harus isi kuota pakai gaji aku karena aku tuh belum mendapatkan gaji itu setiap bulan pasti jadi itu ya teman-teman lalu ada gas 25.000 dan bensin aku tambah jadi 150.000 biasanya kan 100 ya jadi sekarang kan BBM itu naik jadi otomatis bensinnya pak suami juga naik dan untuk kebutuhan pak suami itu banyak yang nanya bun kenapa gak dikasih kebutuhan pak suaminya udah ya teman-teman ini aku udah bikinkan kebutuhannya pak suami itu adalah uang rokok bensin daewang rokok ganti oli dan juga pangkas rambut itu tuh habis 270.000 dan disini ada dana lain-lain disini aku budgetkan untuk uang jaga-jaga gitu ya bisa juga buat dipakai jajan juga sih terkadang itu 95.000 dan kesenangan itu tuh untuk jajan dan juga buat yang lain-lain lah intinya buat kesenangan itu tuh 200.000 jadi total untuk dana lain-lain adalah 295.000 rupiah oke disini kita lanjut ke sinking fund nah walaupun sinking fund aku ini sekarang tinggal 5 kategori gitu ya karena di sebelumnya itu kan aku udah apa ya udah aku kurangin beberapa kategori jadi sekarang hanya 5 kategori tapi tetap ya teman-teman aku tuh masih belum bisa ngisi banyak karena beneran aku bulan itu masih kayak menyesuaikan lagi dengan harga-harga yang mulai naik gitu ya teman-teman jadi aku nabungnya itu secukupnya aja ya intinya sih aku masih tetap bisa nabung gitu karena aku yakin ya teman-teman setiap kita pasti ingin menabung banyak gitu tapi kalau misalnya memang keadaan gak memungkinkan menabung banyak kita juga gak bisa maksa gitu ya nah teman-teman untuk bulan ini aku budgetkan untuk sinking fund itu tuh 40.000 ya teman-teman jadi aku budgetkan 40.000 per satu kategori nah 5 kategori kan ini semuanya jadi totalnya itu adalah 200.000 rupiah gak apa-apa 40.000 aja ini juga udah banyak menurut aku disini aku rata-ratain aja isinya 40.000 semuanya jadi disini langsung aja aku tulis total untuk sinking fund aku 200.000 rupiah alhamdulillah masih bisa ngisi sinking fund walaupun cuma sedikit ya teman-teman sebenarnya kalau aku pribadi aku tuh gak peduli jumlah yang sedikit atau banyak tapi aku tuh yang sangat mengedepankan kekonsistenan gitu ya jadi walaupun aku isinya sedikit tapi setidaknya aku masih bisa mengisi gitu teman-teman nah disini aku langsung jumlahin dan totalkan aja semuanya ini tuh pas ya teman-teman 3.700.000 karena memang dari awal aku tuh juga udah tulis gitu ya di buku yang jelek gitu untuk perhitungan kasarnya dan ini baru aku pindahin ke buku aku yang ini gitu ya jadi udah bener-bener pas gitu untuk hitung-hitungannya oke sekarang lanjut kita mengisi uang ini ke dompet pintar dan part ini memang part yang selalu menyenangkan gitu ya teman-teman oh iya teman-teman aku tuh gak punya banyak tantangan menabung ya pokoknya disini aku tuh tantangan menabung aku juga receh-receh gitu ya tapi gak masalah sih yang penting aku itu kalau di aku pribadi gitu ya gak perlu tantangan menabung itu harus jumlah yang besar harus banyak yang penting aku tuh konsisten buat ngisinya aja gitu nah kalau untuk uang tantangan menabung itu tuh gak selalu dari uang sisa anggaran ya teman-teman terkadang untung pulsa misalnya aku udah ngisi pulsa misalnya 500.000 nah setelah pulsa yang 500.000 itu terjual habis aku keluarkan modal dan aku ambil untungnya bisa biasanya aku juga ambil sedikit buat jajan terus juga aku ambil buat ngisi tantangan menabung kayak gitu ya jadi aku tuh mengusahakan dan memaksimalkan banget pendapatan aku untuk menabung kalau untuk uang yang aku dapetin dari youtube gak semata-mata cuma buat keperluan aku sendiri itu aku lebih memikirkan untuk masa depan aku dan keluarga aku ya teman-teman karena banyak impian yang udah kami ukir dan ingin kami wujudkan siapa nih diantara kalian yang udah bikin budgeting atau mungkin kalian itu lagi belajar budgeting tapi masih sering gagal tolong jangan minder ya teman-teman aku selalu tekankan sama kalian semuanya jika kalian masih gagal maka jangan pernah berhenti untuk mencoba jika kamu jatuh 10 kali maka kamu harus bangkit 11 kali pokoknya harus tetap semangat terus ya teman-temanku semuanya jangan pernah kalian itu pantang menyerah karena dulu sebelum aku sampai di titik sekarang dalam budgeting ini sekarang kayak udah mulai konsisten gitu kan gak yang terlalu sering boncos dulu aku tuh sering banget yang namanya boncos teman-teman sering banget bocor sana-sini gitu ya minjem post sana-sini gitu lah pokoknya tapi kalau sekarang alhamdulillah itu tuh udah mulai berkurang dan alhamdulillah udah mulai lebih baik nah disini aku langsung tulis untuk sinking fund yang aku buat tadi ya langsung aja aku tulis ke kolomnya 40 ribu masing-masing dan disini waktunya tinggal ngisi aja ke dalam ke dalam ini ya teman-teman ke dalam binderan aku ini nah disini tuh berhubung gak ada uang kecil gitu ya aku juga gak ada nukarin uang gitu karena ini tuh pas aku bikin budgeting ini agak rada mepet juga waktunya buru-buru gitu ya jadi aku gak sempat nukarin uang gak apa-apa aku bakal masukin aja dulu 100-100 ribu ini nanti kalau misalnya pas aku keluar aku bakal tukarin gitu ya teman-teman uang ini jadi uang yang lebih kecil gitu biar enak aja membaginya jangan pernah kalian samakan pendapatan aku dan pengeluaran aku dengan pendapatan dan pengeluaran kalian ya karena semua itu gak akan sama jadikanlah apa yang aku share ini sebagai inspirasi dan jadikanlah sebagai contoh terima kasih banyak aku ucapkan ke teman-teman semuanya yang udah ngikutin budgeting aku sampai sekarang semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil aku gak ada bermaksud pamer ya teman-teman ini semua hanya sekedar sharing semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video sederhana aku sampai ketemu lagi di video budgeting bulan-bulan berikutnya dan jangan lupa kalau ada kritik dan saran disampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye